Aduh Bukan aduh Tidak semua pria brengsek Percayalah Ada pria baik di setiap sudut bumi ini Tapi kan bumi bulat ya Bapak-bapak sokomentik Kacau Untuk contoh, bapak-bapak tetap harus kreatif Apaan lu? Apaan ya? Jadi apa Jadi apa Jadi apa Sekarang Sekarang Aduh, gatel nih Oke, korekan guping Jadi apa Sama lagi Jadi apa Gosokkan belakang Gosokkan belakang Gosokkan belakang Sekarang Bulu ketek 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 Udah Sekarang Jadi apa Jadi apa Sekarang Jadi vaksin Jadi vaksin Jadi vaksin Gede banget ya Ini emang Dosis gorila Dosis gorila Gue gak ngomong ya Tapi gue setuju sih Mengulur 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 Sekarang Jadi apa Jadi apa Sekarang Nendol Nendol Abis Agak maksay Agak maksanya Yang penting Yang banyak Jadi apa Jadi apa Jadi apa Nah gue kesel kalau ini Karena gue kesel nih Sekarang jadi Oke, suling, suling Ku miss Hitler, ku miss Hitler, ku miss Hitler sekarang Sekarang jadi apa, jadi apa, sekarang Main ping pong Cik, belum dapet lagi gue Jadi apa, jadi apa, jadi apa sekarang Sekarang jadi bingung, jadi bingung Sekarang bingung apa, bingung apa Soal-soalli si loh Jadi apa ya Bener kata gue jadi bingung Jadi apa, jadi apa Aku bingung untuk antara guitar Dapet apet apet Jadi apa Jadi apa Jadi apa, sekarang Jadi buru mata palsu Saya ada sih sebenarnya Ini kan sisir orang normal kenal yang ada rambutnya? sisir orang botak? wow balik aja jadi beneran baik-baik, baik-baik emang kalo misalkan kita main emang temen gua tuh tadi kenapa ketika kita main ini, terus apa hubungannya gitu? maksudnya ngapain kita mainin permainan gitu? sekarang gini, lu kan ketika liat sebuah benda, jangan cuma liat dari fungsinya tapi liat dari fungsi lain yang mungkin harusnya ga dilakukan sama benda itu pelatih kreativitas betul, itu main kreativitas sama gini air, misalnya waktu gua bilang nih air apa botol cupang, sama kira-kira seperti itu gitu loh kan begitu lu menemukan fungsi lain dari benda yang tidak seharusnya, lu sedang berusaha untuk berpikir kreatif gitu, kayak ini nih ini segini benangnya segera apa ya? gitu misalnya gitu loh bentulan benang gitu main layang-layang ya? jadi apa namanya banyak yang bisa kita olah dari benda yang kita lihat dari sisi yang tidak semestinya oke eh, sebelum kita lanjut nih gua nyapa dulu dong halo apa kabar semuanya? kembali lagi kita ketemu di KSK komedisi seperti kopi? yeay gak percaya hari ini kita ngomongin masalah kreativitas ya makanya tadi di awal udah kita kasih lihat itu gimana caranya memposisikan sebuah benda dari sisi yang berbeda atau dari prospektif yang berbeda gampang gak sih? kata-kata gua sih gampang ya tapi ada orang yang punya masalah dengan itu sebenarnya kita di VV sempet bingung ya ini bener dijadiin apa? tapi kalau untuk orang kreativ apapun bisa jadi apapun bingung gak lu ngomong tuh? apapun bisa jadi apapun atau siapapun bisa menjadi apapun gua misalnya jadi orang ya biasa bisa gak jalanin? kalau temen-temen gua bilang gua bisa jadi macam-macam bisa jadi aser bisa jadi power bank bisa gardu listrik bisa gitu ketawa gua hajar buat gitu tapi kira-kira itu gitu loh tapi kira-kira itu gitu loh apapun yang kau mau bisa bisa selama waktunya pas kira-kira gitu bener gak Wan? iya 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 saya juga pernah baca tuh katanya kreativitas dan humor itu berkaitan ya betul berkaitan banget jadi katanya itu ada seorang kartunis New Yorker ya majalah di luar sana namanya Bob Mankov dia itu bilang obat batuk ya? apaan? kof 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 iya bener apa emang Wan? Bob siobat batuk terus terus tadi dia kan kerjaannya kan kartunis ya kan? dia itu tiap hari gambar sama milihin nih mana nih kartun-kartun yang akan ditampilin di majalahnya nah dia itu mikir humor sama kreativitas itu berkaitan orang yang eh humor dan kreatif itu berkaitan orang yang kreatif itu belum tentu lucu katanya gitu 7 orang kreatif belum tentu lucu tapi orang lucu pasti kreatif nah waduh kacau gimana tuh kok kacau apanya kacau ya mungkin apa pengiru mungkin karena pemahamanmu juga sama orang yang orang kreatif belum tentu lucu tapi orang lucu udah pasti kreatif kenapa? karena untuk menemukan kelucuan itu bukan hal yang mudah untuk orang yang kreatif tapi kalau untuk orang yang kreatif itu akan susah sama ketika gini ada hal lucu yang lain ketawa lu enggak dan lu nanya lucunya dimana ya? dia tuh gak bisa menemukan tuh sisi lucu dari sesuatu oke gitu lu mesti ngelatih itu tiap hari lu untuk memang mau merubah ya kalau lu gak pernah mau merubah ya susah sama satu lagi apa? kalau untuk menemukan suatu kreatifitas itu harus dikelilingi sama sesuatu yang lucu-lucu dulu baru bisa keluar tuh kreatifnya coba kalau lagi yang tegang-tegang serius-serius susah kreatifitasnya keluar oh jadi ininya bisa melatih humor lewat belajar kreatifitas kreatifitas nah tapi sebelum jauh-jauh kesana emang kreatifitas itu bisa dipelajari bukanya orang-orang itu ada yang bilang kreatifitas itu adalah jizat itu adalah ilham gitu itu berarti bisa banget karena kan kreatifitas itu kan otak kanan dan otak kiri kan sebenarnya kita ngomongin otak kanan dan otak kiri oke kreatifitas itu otak gue suka balik-balik otak kanan otak kanan gitu kan kalau yang logikan otak kiri nah ini mohon maaf mas Eser yang gak punya otak ya ada 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 hati-hati kalau gitu kalau jatuh iya 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 makanya gue pengen beli apa helm buat dengkul iya iya jadi kan itu kan berkaitan sama otak kanan dan otak kiri iya sekarang coba diperiksa otak kanannya ada gak? ada kreatif sebenarnya kemumungkinkan untuk kreatif selama masih ada coba diperiksa coba gak saya share kosong ya lagi gue sewain tapi apa namanya kalau di era sekarang ini kan kayak mau kreatif itu udah banyak medianya gitu iya mungkin dulu ketika kita mau membuat suatu kreatif untuk ditonton orang lain gitu kita harus masuk TV dulu harus terkenal harus jadi public figure gitu kalau sekarang medianya kan udah banyak kayak sekarang orang bisa terkenal lewat platform tiktok iya betul terus kayak di reals instagram dan lain-lain gitu nah jadi kayak orang berlomba-lomba tuh untuk kreatif gitu kan di dalam proses kreatifnya itu kan misalkan untuk bikin suatu video yang lucu ada proses kreatifnya gitu mungkin bisa melatih dari menjadi konten kreator dulu ya untuk mau lucu tuh kita bisa belajar kreatifitas gitu ini bahkan agak rese nih ya sabar kemana tuh? sabar 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 emang lu berani? enggak lah iya kenapa ya bahkan kalau pernah lihat konten-konten Youtube itu ya ada komentarnya itu yang di pin orang di like orang itu seakan-akan komentarnya lebih banyak view-nya daripada video Youtube-nya sendiri karena kan kayak gitu kan kadang-kadang memang lebih seneng lihat komennya iya 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 gue kalau baca Twitter juga komen yang lebih lucu berarti justru kreatifitas bisa ditemukan dimana-mana ternyata ya iya bisa, bisa dan ingat pada dasarnya semua orang lahir kreatif hanya lu memilih untuk dina kreatif iya iya tapi ngayapa bisa tau kalau gua kreatif makanya ngobrol oke ngobrol sama cari tau lah sama itu sebenernya ada satu hal lagi kita harus banyak ketawa nah untuk bisa kreatifitasnya makin muncul kayaknya itu tadi gua bilang kan harus dikelilingin sama sesuatu yang lucu-lucu heee Aduh! Hehehe Bu kena tuh! Di setiap sudut bumi ini Sampai ikan mundur dulu nanti ya Aaaaah Hehehe Big smoke Tapi ngapa jadi ada buah disitu? Bapak bapak tokomen Tiktok Kacau Itu contoh bapak bapak tetep harus kreatif Yes! Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Tiktok Coba tuh yang tadi trik Atau kacamatanya Itu template Coba dong ya Masuluan coba dong Siapa tau mah lebih viral Ayo om biasa Coba 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 Gimana cobanya Tadi katanya harus bisa jadi siapa aja Bisa kecuali yang tadi Ini mah kecualian Lu kadang-kadang bikin susah Lu sih lagi pake Eh Lucy Bukan Lucy Itu gimana om Dibalik Terbuatnya konten kan Kan lu ini Tiktoker Yang lagi hit Viewersnya 2 juta Berapa followersnya ratusan ribu Hatersnya berapa? Lebih banyak Lebih banyak Keberhasilan seorang konten kan Ketika haters lebih banyak daripada pecintanya Walaupun Walaupun Nggak walaupun gue sebenernya buat menyenangkan hati aja ya Menghibur diri Menghibur diri Itu gimana? Kita kan juga mau ya Maksudnya belajar gitu Bikin konten Konten-konten yang menghibur orang lain Itu pros kreatifnya gimana? Jangan plit-plit dong om Iya dong Ajarin dong kakak Karena pada dasar gue memang suka bercanda Ya Gue suka ngobrol Dan ketika datang ide Langsung gue harus tulis Karena begitu gue nggak tulis Gue pasti lupa Makanya sekarang gue selalu bawa kertas sama pulpen di tas gue Atau ya mudah Di handphone Ketik Dulu sebelum gue tau ada aplikasi namanya KIP Gue WA kagak nomor gue sendiri Karena gue tau caranya sekarang udah tau Bisa nyimpan di sana Waktu WA ke nomor sendiri dibalas apa? Dibalas Makanya gue panik wajib Dibalas Gitu Jadi gue ngajak ngobrol Kadang-kadang jujur nih Ini bini gue paling marah nih Ketika gue ada di kamar mandi Proses kreatif paling menyenang adalah ketika gue BAB Itu paling top tuh Ketika lo mengalami pelepasan beban di perut lo Dan mengatakan selamat tinggal Kepada sosok itu Gue seperti rilis dari sesuatu Hanya gara-gara itu Ketika gue lu pas Plak gitu Lega Dunia terang Tanpa beban di perut lo Itu kira-kira Jadi itu Begitu keluar kamar mandi Lupa lagi tadi idenya pak Pas gue lupa Karena lo kan lu lupanya istri koma Dan Nah satu lagi nih Ini ilmunya dari Mas Butet Jadi kalo berkebudayaan itu adalah ketika lo udah berbuat Gak usah dipikirin Ya lu memang pikir yang baru Karena kalo lu pikir Aduh ngomongnya agak kasar nih Jadi anggaplah karya itu lu sebagai sebuah kotoran Dibuang udah Gak usah dipikirin Kalo orang lain mau ngomongin silahkan Lu gak usah mikirin itu Karena kalo lu mikirin itu nonton terjebak di karya itu doang Lu gak akan berpikirin untuk karya yang lain Betul Kalo gua sih Lu serang Yang pertama adalah Gua harus segera menemukan apa yang gua inginkan Berdasarkan pengalaman di hari itu Banyak pengalaman Masalahnya kan gini Ada orang yang bisa observasi keliling Ada yang engga Kalo gua emang suka ngeliat tuh Kadang di satu hari itu pasti ada yang lucu kok sumpah Ada yang lucu Atau kadang pernah gua Gua lagi di sebuah tempat gitu Gua liatin begini Kadang-kadang kan laki-laki gitu ya Lu ke depan mata lu Tapi otak itu Otak itu tuh gak disitu gitu loh Ternyata pas gua liat itu ada seorang ibu-ibu Umur 55 Dan dia merasa gua ngelatin dia Karena mudah sih nama dia Jadi masa Begitu ke gua Gua bilang Ini gak juga kali Gua gak audibus kompleks juga begitu kan Cuman emang kadang-kadang matanya ke depan Otaknya engga gitu loh Jadi Ketika gua lagi sedang melakukan itu Gua merasa untuk menikmati prosesnya Yudah seketlah gua dapet Tulis-dapet tulis-dapet tulis gitu Dan memang harus sering-sering ngobrol Lu kalo gak ngobrol susah Ngobrol Dan inget Gak ada karya yang Original tuh gak ada Yang ada adalah pengembangan dari karya sebelumnya Jadi kalo kita menemukan ada quote bagus Kayak berapa kali gua nemuin quote Quote itu gak akan langsung gua menaikin seperti itu Gua twist dulu Seperti apa yang ingin gua sampaikan Satu Kedua adalah Naskah itu tidak menjamin Kalo lu ngucapinnya gak bener Ya tadi kan Tidak semua laki-laki berengsek Pada saat gua bilang Tidak semua laki-laki berengsek Gak ada nafas Tapi Tidak semua laki-laki itu berengsek Ada penekanannya Kita ikut deg-degan ya Oh iya Ada penekanannya Makanya gua bilang Tidak semua laki-laki berengsek Ada laki-laki baik Di setiap sudut bumi ini Tapi kan bumi bulat ya Gitu Jadi ada kata-katanya gitu Kalo buat penganut bumi datar Nah Itu gak berlaku Nah Nah abis itu Yang komen Yang komen itu Tapi bukan bumi datar Ya gua bilang Gak tau sih Setahu gua sih bumi bulat Kayak gua gitu Atau ketika ada orang Ketemu gua gitu Ya ampun sir Badan lu gak Apa Gak berbentuk gitu Gua bilang enak aja Emang lu kira bulat bukan bentuk Gitu Gitu Tapi lu ngomong bumi itu bulat Apa bundar ya Bumi 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 sempurna Bumi sempurna Eh Sebenarnya bumi elipsi Gitu 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 Btw Ini Faye katanya lapar Sate Taichan nya belum dimasih Udah Baru nemu ya Baru nemu ya Baru nemu Kadang-kadang Pedas gak ngapas Bagus Eh Mas mbak ngomong-ngomong nih Yaudah deh dan dan diri Eh Bagus Bagus Gitu 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 Kadang-kadang Bus Gitu Gini ya Yang gini Gini kelapa ya Ini kan katanya itu orang itu Gak termotivasi belajar Biasanya ya Apalagi di Pelajaran-pelajaran tertentu yang Waduh kita itu nganggapnya susah Gitu Tapi kalo mempelajari humor nih Atau mempelajari kreativitas Apakah kita juga harus berpikir kayak gitu Karena rasa-rasanya Kreativitas tuh kayak Kadang muncul kadang enggak Ya kan Kayak tadi Terus kadang apa namanya Perlu dipaksa Tapi juga gak boleh dipaksa-paksa banget gitu Iya gak boleh dipaksa Sebenernya Ada ininya enggak Kalo Mbak Nofri atau Mas Yaser Pegangannya lah gitu Untuk memegang soal kreativitas tuh Konsepnya gimana Silahkan loh Ya Halo Pas lagi mikir Lagi mikir Lagi mikir Kita gak Ini kan lempar doang ya Jadi Kreativitas itu Tadi pertanyaannya gimana Konsep kreativitas Itu soalnya kan orang kan takut kan Tadi bilang kreativitas bisa dipelajari Iya Oh iya Harus dipikirin atau enggak Harus 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 Takutnya kan susah ya kan Harus Harus dipikirin Tapi Syaratnya satu Jangan over thinking Eh Biar nyambung sama tadi yang Jackson Jangan over thinking Over thinking Jadi Keluarin aja Apa yang ada di pikiranmu Terus sama satu lagi Jangan dimatiin idenya Jadi begitu ada temen bilang Eh kita bikin kayak gini aja Jangan dong Jangan Jangan dimatiin Biarin aja Karena kadang-kadang ide yang Atau kreativitas yang paling norak pun Paling jelek Atau paling Kacrut pun gitu Maksudnya inget gak? Kacrut Jangan kepancing Iya gitu Susah mulut ini ditahan Ya terus terus Ya terus Ya udah Kacut Apa Kita kacutnya Pada berita apa? Iya gitu tadi Kacut jadi apa? Ya oh iya Jadi Apa Ide yang paling kacrut pun Itu bisa jadi Akhirnya bisa mengembangkan ide-ide jadi lebih Lebih keren atau lebih kreatif Kadang-kadang ide paling bodoh adalah ide paling cerdas Cuma otak kita gak siap dari main saat itu Ya Hebat gak tukuh bohongnya Gak itu beneran Itu beneran Jadi kalau ketemu ide yang jelek gitu loh Gini loh Gue pernah bikin naskah Gak lucu nih Nah Ternyata lucu Oh Jadi apaan kata kita bagus Kata orang lain Belum tentu bagus Apaan kita bilang gak bagus Orang lain belahin Belum tentu bilang Itu gak bagus Jadi makanya keluarin Keluarin aja dulu Kembangin aja dulu Jadi makanya kalau misalnya bikin konten Bikin-bikin aja lu Ngasih mikirin lucu apa kagak Bagus apa enggak Kreatif apa enggak Yang penting bikin dulu Biar mereka yang nentuin Oh gitu Jadi jangan pernah berpikir Aduh jelek Enggak Bukan lu jelek apa enggak Tapi orang penikmatnya yang nentuin Enak apa enggak gitu loh Gitu kira-kira Oh iya Ini kan ngomong-ngomong Belum saya kasih kopi ya kan Nah Mungkin saya sambil menguat Udah berapa episode Jangan gini loh Jangan Jangan sampai kita dikasih biji kopi lagi ya Jangan sampai kita dikasih biji kopi lagi ya Kita luas Berapa kali Ini ada gabah nih Ini jangannya kapan Sebuah episode Kopi akan nonggap pada saat closing Jangan-jangan gitu lagi Ya kan kreatifitas ya kan Baru kopi Tapi kopinya gak dikeluarin dari awal Itu kreatifitas tuh Ngomong-ngomong Tadi gue abis makan masih padang Ngadang nyangkut nih Hehehe Hehehe Masih Saya ambil kopi dulu nih ya Oke Hehehe Hehehe Kopinya Beneran anda pak kagan Gue agak-agak ragu Udah di itu belum Udah ditumbuk belum Jangan-jangan Jangan-jangan Rendeman speedo tuh kayaknya Hehehe Lo pengen nanya sama gue gak sesuatu Ya enggak sih Kayak Ya enggak sih Hehehe Yang tapi nanya gitu Sudah kita tutup aja Jadi kalau gitu Ya enggak sih tapi nanya Kita kacernya tanya gimana Hehehe Kenapa ya Iya maksudnya kayak yang tadi Apa namanya Kita bener-bener Kalau misalkan tadi kan Belajar kreatifitas ya Belajar Eh Kita belajar humor Beriringan dengan kreatifitas Irit banget kopinya Gue baru mok-mok Takut tumpah saya Hehehe Ternyata kalau tumpah Tumpah yang dulu nih adalah Produsernya bilang Wan ini kopinya Buat 4 episode ya Hehehe Gue tahan-tahan nih Hehehe 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 Lu irit-irit gitu loh Gue yakin begitu nih udah saatnya Hehehe Hehehe Ya elah Ya gimana-gimana Iya tadi kan Apa namanya Belajar humor Terus kita barengin sama kreatifitas Gitu Kalau misalkan Ada orang-orang yang kayak aku Misalkan aku kan Aku cuma bisa Nulis aja gitu Aku cuma bisa Membuat Hehehe Takut lahannya keliatan Hehehe Tuh kamera tuh depan saya Ya kan Hehehe 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 Itu SOP disini gitu tau Kalau SOPnya begini Gue masuk belahan Tuh Ya kan yang ke training saya Yang ke training saya kan dia Saya kan ikutin bosnya Hehehe Hehehe Kacau nih Hehehe Oh aku lupa serius deh Hehehe 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 Kacau Hehehe Oh iya iya Ini tadi kan kayak aku Aku kan Mungkin Gak punya Sisi humoris gitu ya Maksudnya aku gak bisa ngelucu Atau kayak gitu gitu Maksudnya Itu Gimana gitu maksudnya Menumbuhkan rasa itu Menumbuhkan itu gimana gitu Kalo tadi kan kita lagi bahas Kreativitas gitu Ketika kita Kalo mau belajar humor Itu pake kreativitas gitu Nah aku tuh cuma bisa kreativitas doang Tapi aku gak pengen video humor Belum tau Itasnya Baru ngasih doang Baru ngasih doang Sebenernya sekarang udah lebih gampang Kenapa gue bilang gampang Jaman gue dulu Gue harus ketemu sama orang Untuk bisa ngobrol Sekarang gak Lo cukup lihat aja Di Youtube Udah banyak Tinggal lo pilih yang Model mana yang lo suka Sering-sering lah Nonton video-video lucu Mengkonsumsi humor Tiap hari Itu lama-lama lo akan Akan muncul Apa yang si itu bilang We think humor We read humor We read humor We think humor We think humor Create humor Jadi kalo lo bacanya humor Berpikirnya akan humor Berbicara pun akan humor Tapi kalo udah berpikirnya Jorok Lo akan Eh bacanya jorok Mikirnya jorok Kelakuan lo jorok Gue dong Gue salah ngomong Aduh Nyesal aku Atau kalo misalkan Di Youtube udah bosen Nonton-nonton Youtube Makna channel sama humor Iya Saudara-saudara Penjilat nomor 2 Kontrak diperpanjang nih Gitu Ya Perbincangan hari ini Ini makanya seru nih Kedepannya kita akan bahas lagi Yang lebih seru-seru lagi Terkait antara Kreativitas sama humor Seperti apa? Tunggu minggu depan Tetap di KSK Komedi seperti kopi Yang lebih seru-seru lagi Jika percaya